Kondisi tanaman perkebunan di desa Kairatu, Kabupaten Seram, bagian barat rusak oleh puluhan ekor sapi yang berkeliaran untuk mencari makan. Bahkan ternak sapi kerap memenuhi ruas lahan di desa Kairatu hingga membuat kekhawatiran warga. Warga setempat pun geram terhadap kondisi ini karena sapi merusak lahan pertanian sehingga mengancam kelangsungan hidup warga. Bapak Tumpung kabung ini juga merusak bicara Pak Tumpung, bapak-bapak saudara yang hidup kernak sapi larang bicara sama siang saja. Sampai lapor di pemerintah, pemerintah sempat tidak akan bapak saja, bapak-bapak saja lapor sama siang saja. Bapak Tumpung, bilang bapak anak ini kasihan dia korban. Dia bilang bapak ayo bapak kabungin, lapor sudah dari bapak saja, ke sana bapak saja siang ada. Piper ke Bapak Dusung, Bapak Dusung bilang aduh betas yang tau dengan masalah-masalah itu lah. Nanti ibu bilang doang yang punya sapi saja. Kata-kata bilang doang sapi sama siang, bohong saja, kata-kata bicara sama siang saja. Jadi kasih bapak kita bilang, kata bagaimana dengan kata-kata pengorbanan, kasihan dia kerja, bikin kabung pagar, setengah mati, baru sapi masuk, makin enak-enak. Guna mencegah dampak buruk semakin parah, pemilik ternak diminta segera mengkandangkan ternak sapinya. Ongen Besireron melaporkan dari Seram Bagian Barat.